Halo Pemirsa, selama 30 menit ke depan akan hadir di layar kaca Anda, sajian aksi serta inspirasi unik, kekayaan budaya dan kuliner khas, kabar pembangunan dari ibu kota hingga pelosok negeri. Bersama saya Anggia Ebony, inilah Nusantara Terkini. Kita ke kabar pertama Pemirsa dalam rangka memperingati hari jadi provinsi ke-77, pemerintah provinsi Jawa Timur menggelar upacara hari jadi provinsi ke-77. di gedung negara Gerahadi, Surabaya. Pesta rakyat yang semula akan digelar dalam rangkaian peringatan hut jatim ditiadakan sebagai wujud berkabung atas insiden di Kanjuruhan. Pemirsa berbagai cara dilakukan masyarakat untuk berbagi dengan sesama. Di Pati, Jawa Tengah, sebuah perkumpulan para dermawan membuka rumah makan rakyat yang buka setiap hari jelang makan siang. Di tempat ini, para duafa bisa makan dan minum gratis dengan menu yang berbeda setiap harinya. Meski sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19, perajin kepal souvenir di Klaten, Jawa Tengah kini mulai bangkit. Sesaat lagi, Nusantara Terkini akan kembali. Pemirsa ada kembali di Nusantara Terkini. Makanan dodol biasanya terbuat dari gula merah dan campuran lain. Di Kabupaten Majalengka, seorang anggota polisi menciptakan makanan dodol khas garut yang terbuat dari bahan dasar labu atau waluh. Bagaimana pembuatannya dan kira-kira bagaimana rasanya? Berikut kita simak liputannya. Pemirsa Anda merasa gerah? Mungkin Anda bisa menggunakan kipas seperti yang saya gunakan saat ini. Nah, meski sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19, perajin kipas souvenir di Klaten, Jawa Tengah kini mulai bangkit. Bahkan, pangsa pasar mereka sudah masuk ke Provinsi Bali. Tidak heran bila melihat peningkatan pesanan dan perbaikan ekonomi mulai dirasakan oleh para pengrajin kipas. Pemirsa kuliner khas Palembang, Sumatera Selatan ternyata tak hanya pempek, ada namanya pindang tulang iga sapi. Pemirsa apa yang Anda pikirkan jika mendengar kuliner dari kota Palembang? Pempek, selain makanan khas tersebut, ternyata ada masakan lainnya. Salah satunya, pindang tulang iga sapi yang rasanya tak kalah lezat. Diolah dengan bumbu kaya rempah tentunya bisa menambah kesegaran tubuh dan cocok untuk pilihan menu Anda. Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saksikan terus Nusantara terkini dari hari Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akhir kata mewakili segenap tim yang bertugas, saya Anggia Ebony pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.